Saya kira kami yakinlah hakim akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya semua hal yang sudah disajikan dalam persidangan ini. Artinya hakim tentu kami berharap tidak menutup mata hanya pada satu pihak begitu, kemudian meninggalkan pihak yang lain, tapi betul-betul kami berharap bisa berdiri secara objektif, dengan sudut pandang yang objektif, mengambil keputusan yang adil, bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk korban, tapi juga terdakwa yang tidak boleh juga ditinggalkan, karena keadilan ini harus keadilan untuk semua, itu prinsipnya. Dan kami masih punya keyakinan bahwa harapan akan keadilan itu seperti disampaikan pada Pledoi Pak Kedisambu, walaupun hanya setitik dan dalam ruang sidang yang cukup sesak, tetapi harapan itu masih ada untuk terdakwa Pak Kedisambu, itu saya pikir. Dengan harapan ponisnya adalah apa Pak? Ponisnya tentu lebih ringan lah daripada Pak yang sudah disampaikan dari tuntutan Jaksa. Dan sesuai dengan tadi kami sampaikan di dalam baik pembelaan maupun dalam duplik yang kami sampaikan, ada soal juga tadi, pasal 55 ayat 1 ke 2 itu tidak digunakan. Jadi apakah kemudian kita bisa menjatuhkan kidana terhadap seorang pelaku yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan penuntut umum? Secara hukum itu tidak dimungkinkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian hakim akan mengkonstruksikan perkara ini. Sekali lagi harapannya hakim bisa melihat berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan bukti, dan memutus secara adil untuk semua ya, korban, masyarakat, dan juga terdakwa tentu saja. Kalau keadaan psikologis Pak Ferdisambu gimana nih Pak? Apalagi mendekati hari dijatuhkan ponis? Ya kalau Pak Ferdisambu, beliau kan sampai dengan awal itu betul-betul fokus ya pada persidangan ini, mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dalam langkah mempertahankan hak-haknya dia sebagai terdakwa. Di bagian terakhir tentu apapun putusannya tentu harus siap menerima, dan saya pikir beliau juga sudah menyiapkan mentalnya begitu lebih jauh sebenarnya juga mungkin mereka juga sudah menyiapkan untuk keluarga dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang perlu justru bukan dari Pak Ferdisambu, yang perlu adalah kepada kita semua ya, baik media, masyarakat, bagaimana memberi kesempatan kepada hakim supaya bisa ada ruang untuk hakim nanti mempertimbangkan secara jernih. Jangan ada tekanan, jangan ada upaya untuk mempengaruhi, supaya betul-betul hakim bisa memutuskan secara adil. Sekali lagi perkara ini perkara yang sangat serius dan menentukan nasib dan jalan kehidupan bagi seorang terdakwa, istrinya, juga keluarganya. Itu yang kita mesti perhatikan. Dan artinya marilah sama-sama sekali lagi kita beri kesempatan kepada hakim nanti untuk bisa menilai secara jernih dalam pertimbangan dan putusannya nanti. Saya tidak tahu, saya kan bilang mari kita sama-sama, jadi kita berharap marilah, ini mengajak ini kalau dibilang, mengajak supaya kita sama-sama memberikan ruang. Karena ini bukan hanya soal untuk masyarakat, ada terdakwa juga yang mesti ditentukan perjalanan kehidupannya bagaimana. Dia diancam dengan hukuman mati, itu ancaman yang sangat serius. Untuk memutus pidana yang begitu serius, perlu pertimbangan yang masak, perlu kehati-hatian. Oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat, kita negara hukum, kita beri kesempatan kepada pengadilan, kepada majelis hakim, untuk bisa mempertimbangkan dengan jernih dengan baik untuk kemudian mengambil keputusannya yang adil seperti saya sampaikan tadi.